Hai santri kalung TV media dakwah ahlu sunnah walau jamaah akhirnya si kakak dapat duit buahnya siade enggak dapat apa-apa cuman dapat apa rambut nabi berapa lembar Oh lihat rambut Allah Masyarakat lihat rambut Allah Masyarakat nggak lama itu bersenang kakaknya jatuh miskin adanya menanjak orang kaya berkah apa tuh rambut nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bahkan begitu meninggal dunia pun kuburannya tempat orang berjiara kalau kamu punya hajat sama Allah no jarah disini ngedoaka Allah bukan ngedoak ke situ ngedoanya ke Allah berkat rambut nabi Muhammad Allah 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 dalam Muhammad bin Nabi rahim kuala Muhammad akhbaruna sopuh Syed bin Sulaiman Kuala zahid alih ma anjing itu suhu untuk tenanjis itu lagi hilang kurang hidup tetap anjing Ternyata ilmu malik macam maliki gini geta ku rasulat itu dikomba tujuh kali di tabut baik ibadah alas padam sabi anjing itu nah disituas berat lagi munggu lazo pada maliki anjing itu tidak najis berini kumpah tujuh kali ah di tabut baik ibadah pos AWW umur 52 tahun ketika melepas anjing macam apa tadi bismillah asal si anjingnya enggak niat ngebunuh kalau lihat ngebunuh anjing yang anjing pemburu memang pemburu belum terlatih walaupun anjing kita belum terlatih itu jadi bangke jadi bangke Bagaimana ketika anjing berburu begitu di bawah kuncanya masih hidup sembelai halal juga dapat rukorib dibahas tuh malam sabtu ternyata bagi itu ditemui disitu banyak anjing ada anjing pembeng disitu ada anjing pembunuh khalis loh gimana ya Rasulullah itu uncah hukumnya hukumnya bangke karena anjing yang dipaca bismillah anjing kamu doang anjing pembeng enggak dibaca bismillahin jadi itu uncah ini jatuh kepada arah baboman bab menjelaskan orang-orang yang rohkan orang yang kata kenciman al-wudhu yang wajib diwudhu ilah minal makhrojain ayah saking gun betul orang hal kubulli nyata nih kubul waddubul dan duburli kali karena dawan Allah ta'ala ayat ujah atawat akan sopoh adun salah zawijim binkum saking sirakabih minalukwa itu saking jamban wako halalang ujab sopoh adta biman in dalam uang yang hujokan betul min dobori saking duburli siwong ob addubulu kermi addudu kermi cacing min dobori saking jakari siwong obonah wakum latih saumpama tumat yuidu maka ngebalini siwong al-wudhu yang wudhu wakulang ucap sopoh jabir bin abdillah kita tohikan dimana gumu yuh seri tertawa siwong pisolati ing dalam sholat ada maka ngebalini siwong asolat ing sholat lalu dua orang yang dalam wudhu jadi wudhu kagak batal gara-gara tertawa wudhu enggak batal gara-gara batuk kecuali yang batuk belakangnya dut nah itu batal wakulang ujab sopoh hasan in akhoda lamun ngetuakan siwong min syari saking rambuti siwong awal adbari atau aku kukuk kone siwong awal atau mojo siwong upain sepatu roro siwong pala wudhu maka korak nana wudhu itu wajib ala ingatasi siwong punya wudhu beres wudhu kalau motong koko kagak wajib bodoh lagi hanya sunnah diapain cuci beres apa cuci motong koko itu sunnah dicuci koko di bekasnya karena garuk-garuk aja nih bisa menyebabkan penyakit baros habis dicukur sunnah apa mandi kalau enggak mandi budeg atau orang tua kenapa ya disuruh mandi kadang-kadang enggak jadi budeg aranya kan begitu kata orang tua ya habis cukur mandi metak budeg gitu gitu pinter tuh orang tua tuh agak pengen dalir wakulang ujab sopoh aburai rota radiyallahu an la wudhu aora nana wudhu iku mawujud illa min hadathin angin saking arahara hadas wajud garulan den tuturan jahbir saking sobat jahbir opo anna nabiasa doningkan jang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ono nabi iku piko zuwati datir iku ing dalam perang zatir iku barum ya maka den panah soporo jurun uang lanang bisah min kalawan jang paling panah zapa maka manjur uing rojul opo ada mukti paroka maka ruku si rojul wasa jadalan sujud si rojul wammadolan ruskan si rojul bisolati ingin sholatnya si rojul jadi sholat berlumuran darah boleh asal darah pribadi Pak Bembeng punya bisul udah diumur dua minggu kan udah matang tuh bisul dua minggu minggu matang enggak macam Allah begitu sujud berdang pada suara mau makan itu habis main ke rumah saya yang terakhirkan semarin 24 jam iya setiap hari ahad Tapi saya juga jarang Pak, kadang-kadang bentrok Masuklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Setelah selesai kita ngaji Rutinan ahad sore Di Pono Pesantren Sirajul Uda 2 Al Jelani Dengan pembahasan kitab Sahih Bukhari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abis ngaji Maknya ii Tadi ketemu Mantan Wali santri Sekarang sudah jadi lurah Ini adalah jalan Akses menuju Pondok Pesantren Sirajul Uda 2 Al Jelani Beri Wala Insya Aku ini jalan terus dari Villa 2 menuju kawasan MM rame jalannya padat terang sore jalannya super padat bertiga belok kanan kita selamat menikmati